Halo Tribunus, selamat pagi, kembali lagi bersama kontributor Tribun Jabar Wilayah Pangandaran. Dan saat ini Tribunus saya melaporkan langsung ya, kondisi pantai Pangandaran ya, Pasca, Tanti pagi, Kamis pagi, di Gunca Gempa Bumi berkekuatan 4,5 ya, yang terjadi di tengah laut ya. Jawa Barat Daya, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, dengan kedalaman 10 km ya, atas permukaan air laut. Dan seperti ini Tribunus, kondisi saat ini pantai Pangandaran, Pasca, Tanti sekitar pukul 6 lebih 10 menit. Wilayah Kabupaten Pangandaran di Gunca Gempa Bumi berkekuatan 4,5, malu ditutup. Meskipun gempa cukup besar ya, 4,5, namun sejumlah warga di Pangandaran banyak yang tidak merasakan getaran gempa tersebut ya. Dan saat ini saya update terbaru gambaran situasi terkini laut di Pantai Barat Pangandaran ya. Telah tadi pagi sekitar pukul 6 lebih 10 menit. Seperti di Randa atau di Gunca Gempa ya, berkekuatan 4,5. Dari pantauan Tribun Jabara ini di lapangan, selesai di Pangandaran, Jabara meskipun sudah lumpah, banyak warga yang tidak merasakan dan juga aktivitas di pantai. Seperti biasa kita bisa lihat, meskipun ada ya karena di hari kerja atau weekday. Ada sejumlah wisatawan yang sedang beraktifitas di bibir pantai dan ada juga para nelayan yang masih beraktifitas mencari ikan di tengah laut ya. Dan termasuk di wilayah Pantai Timur Pangandaran. Jadi Tribunas bisa kita lihat kondisi rantai panganaran tampak biasa meskipun tadi menurut informasi warga sempat pasang ya. Kondisi cuaca sebagian wilayah Pangandaran tampak cerah dan juga ada sebagian di arah bagian timur ya, awan tampak mendung. Oke Tribunas, sekian laporan dari Pangandaran. Kondisi update terkini ya pasca wilayah kebupaten Pangandaran di Gunjang Gempa Bumi berkuatan 4,5.